Hari ini anak-anakku kembali saling mengolok Dengan kata-kata yang tak pantas Perkembangan karakter mereka makin membuatku cemas Belum lagi anak kelas 6 yang mulai puber Sayang orang tua disini belum benar-benar ada Untuk mereka yang mulai penasaran Ya, begitulah hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup bagai sebuah perjalanan Kadang mulus, tanpa hambatan Tak jarang harus berliku penuh cobaan Aku Aulia Fauziah, asalku dari Bogor, Jawa Barat Usai lulus kuliah jurusan biologi dari Universitas Indonesia Aku sempat bekerja sebagai analis mikrobiologi di perusahaan pengujian laboratorium SGS Indonesia Sejak lima bulan lalu aku menjadi relawan sekolah buru Indonesia Salah satu program pendidikan dari Lembaga Amil Zakat, Dompet Duafa Desa Tanjung Saleh, kecamatan Sungai Kakap, Kuburaya Kalimantan Barat menjadi penempatanku Untuk mencapainya, aku harus menyusuri Sungai Kapuas selama hampir satu jam SD Negeri Sebelah Sungai Kakap menjadi pengalaman pertama aku mengajar sebagai guru tetap Di SD kami ada sekitar 200 siswa Dalam lokasi ini, menyatu pula SMP dan SMA Satu Atap Pak Sul Kifli ini Kepala SDN 11 Beliau sekaligus alumi pertama sekolah ini Sejak Januari lalu, ia memelopori hadirnya dua guru pada kelas 1, 2 dan 3 Satu orang guru itu menangani siswa kelas 1 Apalagi kelas 1 ini, mereka berasal dari rumah Dari rumah, artinya di mana kondisi orang tua di rumah itu Akhirnya dengan anak ini, perhatiannya bukannya kurang tapi agak sedikit Maka kami di sini mencoba bagaimana supaya sekolah ini bisa memberi perhatian lebih tinggi Minimnya perhatian orang tua memang menjadi persoalan di sini Apalagi bagi siswa kelas 5 dan 6 yang mulai memasuki masa remaja Seperti kebiasaan merokok di luar Saya dengar juga ada Tapi mereka di sekolah sih belum pernah saya dengar Merokoknya itu Kemudian ikut-ikutan Kenakalan seperti mengandung barang orang gitu kan Itu juga menonton PC di porno Saya pernah juga dengar Tapi mereka melihatnya dari HP saya dengar kemarin Itu kebiasaan anak-anak yang ikut orang-orang dewasa yang tidak bersekolah lagi Minimnya komunikasi guru dan orang tua menjadikan persoalan ini mengambang terbiarkan Kesadaran guru atas persoalan siswanya tak tersampaikan pada orang tua Anak-anak kelas tinggi mulai memasuki masa pubertas Saat di mana mereka membutuhkan orang untuk bertanya maupun berbagi perasaannya Saya takutnya berkelanjutan Jadi kalau memang dari sekolah tidak ada benteng yang kuat Dengan masyarakat juga ada benteng yang kuat Saya takut mereka terjerumus nantinya Sungai Kakap dari Tanjung Saleh terbilang dekat Masyarakat biasa lalu-lalang di kota kecematan itu setiap hari Baik untuk berdagang maupun belanja Para pedagang VCD menjadi salah satu yang paling ramai disinggahi Dari sini warga mendapat hiburan Namun sayang, dari sini pula berbagai film yang tak pantas bagi anak-anak Masuk ke desa dengan mudah Berbagai film dewasa itu menjadi berbahaya kalau jatuh ke tangan anak-anakku Apalagi jika mereka tak mendapat pemahaman yang cukup Mayoritas mereka sendirian di rumah usai sekolah Sebab para orang tua sibuk keladang atau gudang penggilingan Salah satunya Udin, siswaku di kas 6 Sambil menjaga dagangan orang tuanya Ia bisa bebas bermain dengan siapa saja Pergaulan anak-anak dengan orang-orang yang lebih tua dan tak bertanggung jawab Membuat mereka mudah mendapat tontonan yang tak pantas bagi usianya Yang masih kelas rendah ketika mereka menonton hal-hal tersebut Ternyata mereka justru malah mempraktekan itu Iya karena anak-anak gak tahu jadi mereka mau nyoba aja Ini kalau misalnya kayak gini gimana ya Kalau kayak gini maksudnya apa ya Jadi mereka nyoba tanpa tahu kalau misalnya itu merupakan hal yang parah gitu Hal-hal yang negatif Bagiku, ini bukan hal sederhana lagi Mereka menerima berbagai pengaruh negatif lingkungan tanpa saringan apapun Anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu tinggi Kalau mereka tak sadar kalau itu salah Munculah keinginan untuk mencobanya Mayoritas masyarakat bertanam padi Kalau musim panen seperti ini Segala aktivitas pun banyak tertumpu di gunang penggilingan Meninggalkan anak di rumah sudah biasa mereka lakukan Meninggalkan anak di rumah sudah biasa mereka lakukan Guru mendidik di sekolah dan orang tua di rumah Keduanya sama penting maka harus seiring sejalan Para guru dan orang tua perlu tersadarkan Pentingnya keberadaan mereka menemani anak-anak menjaga nilai-nilai moral Kita orang dewasa Memiliki tanggung jawab menjadi contoh baik untuk mereka Memang dimanapun masalah akan selalu ada Kadang aku ragu bisa gak sih aku melewatinya Tapi aku yang harus yakin Supaya bisa menularkan keyakinan itu pada orang lain Gak ada pilihan selain menghadapinya Satu, dua, tiga, kami bangga jadi anak Indonesia Terima kasih telah menonton! Tinggal di tipi Kapuas membuat kampung ini sering banjir Kala musim penghujan tiba Aku pun memberi mereka wawasan pencegahan Dengan membuat lubang biopori Aku memberi mereka pesan rahasia yang berisi petunjuk Untuk menemukan lembar kerja yang telah kusembunyikan Untuk menciptakan pesan rahasia di atas pemerintah kepada petugas pengumpul Ada sini! Di sini! Eh, kenapa kamu? Ya, sini! Kok mana? Gimana? 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 Tuh, dua, tiga, kami bangga di area Indonesia! Kalau misalnya cuma ceramah gitu aja, biasanya mereka gak akan ngedengerin. Jadi, harus dibikin tertarik dulu mereka itu. Harus dibikin tertarik, walaupun mungkin sebenarnya apa yang kita sampaikan bisa. Dengan ceramah pun bisa gitu. Tapi, untuk bikin mereka mau belajar dulu lah. Mau belajar dulu, bikin mereka tertarik seperti itu. Walaupun setelah itu kan mereka rasa ingin taunya bakalan datang, bakalan keluar. Tidak apa? Pakai penanya. Apa di sini? Tidak apa? Tidak apa? Mayoritas anak-anakku senang dengan metode yang membuat mereka banyak bergerak. Udin salah satunya. Udin sering mendapat label nakal dari para guru. Ia dan beberapa anak lain sering dianggap yang keributan di kelas. Padahal, tiap anak memiliki keunikannya sendiri. Bukan nakal, tapi pendekatannya yang harus berbeda-beda. Boleh? Ambil sampah organiknya. Ibu, jangan sepi. Semih, semih. Semih, semih. Semih, semih. Udah. Tadi kan kita membuat apa ini? Bambiobori. Udin, ini apa din? Bambiobori, ibu. Udin, ini apa din? Kalau misalnya guru label mereka nakal, itu sebenarnya malah bikin mereka makin nakal. Misalnya. Soalnya ketika guru itu bilang, aku nakal gitu. Jadi mereka malah sengaja gitu. Malah timbul kesengajaan untuk melakukan itu. Biasanya sih kayak gitu. Udin yang kukenal tergolong cepat menangkap pelajaran. Keaktifannya, ku fasilitasi dengan cara belajar yang membuatnya terus semangat. Menilai seorang anak berarti melihatnya secara utuh sebagai seorang manusia. Sebagian guru mungkin hanya mengenal Udin di sekolah tanpa melihat kesehariannya. Selapan hari, Udin berkeliling desa menjajakan kue buatan ibunya. Seratus kue dengan jenis yang berganti-ganti ia buat tiap hari. Kali ini, giliran pisang molen. Inilah Udin. Anak yang mendapat cap nakal di sekolah itu ternyata rajin membantu orang tua. Aku bersyukur dapat lebih mengenal latar belakang kehidupan Udin, hingga paham bagaimana harus mengarahkannya. Pengaruh lingkungan tanpa bataslah yang kemudian mengarahkan keaktifan anak-anak di sini, menyinggung nilai-nilai moral yang ada. Rasanya sudah mau menyerah saja. Beberapa hari lalu, salah satu anakku bercerita. Ia melihat kawan sekelasnya melakukan hal yang tak pantas dilakukan anak kecil. Hah, mau lari rasanya. Tapi ini tak boleh dibiarkan. Semoga Tuhan masih memberikanku tenaga untuk mengatasinya. Salah satu tindakan yang kulakukan sejak awal di sini dengan membentuk Taman Pendidikan Al-Quran. Aku ingin menanamkan nilai-nilai moral dengan pendekatan agama. Kebetulan, mayoritas masyarakat kampung ini beragama Islam. Aku biasanya berbagi cerita menanamkan nilai-nilai karakter dengan contoh kehidupan sehari-hari. Kami suka mukul. Memangnya orang tua kalian suka mukul juga? Tidak. Kata orang tuanya gini, Usah mukul-mukul. Mata-mata aku ngapul. Gak boleh kayak gitu. Nanti waktu pas di akhir, nanti sama Allah dibalas. Kalian masuk neraka terus kata... Kata Allah, neraka neraka aku ngapul. Baik, soalnya nanti akan dipertanggung jawabkan di... Pengennya gitu anak-anak itu tahu gitu mana yang baik, mana yang benar. Walaupun mungkin mereka sebenarnya tahu gitu. Cuman karena lingkungan mereka seperti itu mereka jadi keikutan. Harus terus diingetin kalau misalnya anak-anak gitu kan. Jadi itu, ini salah satu cara. Sayangnya para siswa yang ikut jumlahnya terus berkurang. Seminggu pertama ada sekitar 50 orang yang datang. Kini setelah tiga bulan, hanya 12 orang yang tersisa. Aku tak ingin menyerah dengan keadaan. Anak-anak yang masih aktif ini menunjukkan selalu ada harapan untuk perubahan. Di sini aku tinggal bersama bapak dan emak, orang tua angkat sekaligus keluarga baruku. Urusan makan menjadi adaptasi tersendiri. Pesannya tiap hari sama, harus makan banyak. Kami di sini terbiasa minum teh saat sore tiba. Inilah momen kami berkumpul bersama, suatu masa yang pasti aku rindu suatu saat nanti. Kami biasa berbagi tugas di rumah. Karena tak bisa memasak, mencuci piring selalu jadi pilihan favoritku. Mungkin selama ini kan udah menjalani hidup sekian lama gitu. Sampai akhirnya selesai kuliah, kerja, setelah udah ngedapetin semuanya lah. Istilahnya kan kalau misalnya kita buat apa sih kita hidup gitu. Kalau misalnya udah ngedapetin, ya kan biasanya kalau karir gitu kan mungkin kita bisa nanjak karir gitu. Cuman kan setelah itu apa lagi gitu. Jadi mau menemukan arti hidup sih sebenarnya. Aku tak pernah menyesal mengambil pilihan ini. Bagiku, ini bagian dari perjalanan hidup yang berliku. Sepat. Cepat ini kan. Pergi tu. Sepat lagi diri tu. Decisi kajik kajik cuma tau tuaa. Kepala Sekolah Kami Meski tak tinggal di sini, ia kerap mendatangi rumah para orang tua Hari ini aku ikut bersamanya, sekaligus belajar bagaimana cara mendekati warga Ini salah satu cara Pak Zul untuk menjaga hubungan sekolah dan masyarakat mengingat Mayur Tasguru tak tinggal di sini Ia memilih menjemput langsung masukan dari orang tua, menguasai masalahnya Dan bersama Dewan Guru di sekolah, menyelesaikannya bersama-sama Jadi saya tahu sampai di mana kemajuan saya melaksanakan pembangunan ini Sampai di mana kekurangan saya juga, itu yang saya cari Jadi yang paling utama saya cari itu kekurangan saya kalau saya berjalan Ngomong-ngomong seperti tadi itu Aku semakin yakin, segala ihtiar ini bagian dari proses yang harus dijalani Untuk melakukan perubahan, memang tak ada yang instan Kesadaran ini perlahan mulai tumbuh di masyarakat Wak Hasan, salah satu tokoh di sini mulai menyadari pentingnya peran orang tua Kalau orang tua itu betul-betul mendorong anaknya untuk belajar untuk agama InsyaAllah saya rasa mungkin anak-anak itu bisa lepas dari pengaruh negatif tadi Cara lain melindungi anak-anakku dari lingkungan negatif Dengan membuat mereka selalu sibuk melalui berbagai kegiatan yang positif Sore ini, kami mengumpulkan berbagai sampah di sekitar sekolah Baik organik maupun anorganik Dari beberapa sampah, aku kemudian meminta mereka membuat perahu kertas Jadi kalian tuliskan di layarnya Ya, jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu hal perbuatan atau perilaku kalian yang buruk Mau kalian rubah Nah, nanti kalian tuliskan di layarnya Mereka harus terus berkegiatan positif Nantinya aku akan melibatkan para remaja Untuk bersama-sama secara konsisten melanjutkan berbagai kegiatan ini Perlu orang-orang lokal di sini Sebenarnya kalau mau memajukan daerah ini ya Mesti orang-orang lokal di sini Gak mungkin kan Karena saya juga tidak sementara di sini Jadi kita sama-sama gitu Kita sama-sama kita ajarin juga buat ngebimbing anak-anak Aku meminta anak-anakku ini menuliskan janji di atas perahu mereka Untuk tak mengulangi berbagai perbuatan negatif yang biasa dilakukan Saya yakin sih satu hal yang pasti gitu Ketika kita melakukan sesuatu Ketika kita melakukan sesuatu Saya yakin kalau misalnya di luar sana juga ada kok orang yang berjuang juga untuk melakukan sesuatu Jadi mungkin bukan lewat tangan saya Tapi saya yakin ada tangan-tangan orang lain juga yang membantu mereka Saya berjanji tidak akan melawan orang tua atau berbohong Dan saya tidak akan merokel lagi Saya berjanji tidak akan melawan orang tua lagi Saya berjanji tidak akan lagak Saya akan berjanji akan kajian mengaji Kita lanjutkan perahu kita Mudah-mudahan janji kita akan melaksana Akan tetap kita pegang sampai nanti kita besar Satu, dua, tiga Dengan membuat anak-anak ini terus aktif secara fisik dan pikiran Dapat menjadi penyaluran yang sehat pada masa pubertas mereka Aku percaya Tuhan selalu menyedihkan harapan bagi hambanya yang terus berjuang Kisah ini belum selesai Ia masih kan terus berjalan seperti air mengalir Inilah langkah kecil pemupus aral Kami disini memilih untuk terus berusaha Dari tepian sungai terpanjang di Indonesia Ada tujuh bulan lagi masa tugasku Sisa waktu yang tak boleh kusiasiakan Semua butuh waktu dan proses yang panjang Ini bukan sekedar tugas setahun Ini tentang tanggung jawab moral sebagai sesama manusia Aku gak tahu apa yang akan terjadi nanti Yang pasti aku akan terus berusaha berjuang bersama mereka Kisah 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 Kisah